Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana apa kabar sobat bubing writing paper kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara memperpanjang pinjaman di bank BRI Atau bagaimana cara mendapatkan kompensasi dari bank BRI Memperpanjang pinjaman di bank bisa saja dibutuhkan karena bisa saja ada alasan tertentu Salah satunya keadaan yang mendesak Turunnya pendapatan namun peningkatan jumlah kebutuhan hidup dan lain sebagainya Tidak semua orang bisa meminjam uang untuk tujuan negatif Misalnya poya-poya maupun memenuhi keinginan atau gengsi Namun ada sebagian dari orang-orang meminjam uang biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Akibat menurunnya pendapatan Sebagai mana atau sebagai modal usaha Kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kemudian biaya pendidikan dan lain-lainnya Ada alasan tersebut meminjam uang di bank bisa dibilang lebih aman daripada kelintar darat atau rentenir Maupun kepada orang lain seperti keluarga, teman, dan tetangga Salah satunya BRI Karena bank BRI menyediakan jenis pinjaman berupa kur atau kredit usaha rakyat Adanya kur ini sangat membantu masyarakat gelongan menengah ke bawah Ketika sedang membutuhkan bantuan dana untuk modal usaha Nah di bank BRI, cara memperpanjang pinjamannya tidak terlalu sulit Sebab hal paling penting adalah usahakan untuk memenuhi semua perseratan tertera Agar pengajuan perpanjangan bisa diterima oleh pihak BRI Apabila Anda belum memahami bagaimana cara memperpanjang pinjaman di bank BRI Sebaiknya simak video ini sampai selesai Sebelumnya, sebelum kita lanjut Jangan lupa di subscribe, like, dan dibagikan ke teman yang lain Oke kita lanjut Untuk memperpanjang pinjaman kur di BRI diperlukan syarat Syarat memperpanjang pinjaman kur di BRI adalah perlunya membawa bukti pembayaran angsuran bulanan Kemudian dokumen ini wajib dibawa apabila hendak diperpanjang Sebab sangat penting untuk mengetahui sudah seberapa besar hutang yang dibayarkan kepada pihak bank Apabila ingin mengajukan tambahan pinjaman namun hutang sebelumnya belum lunas Pihak bank tidak dapat menyetujuinya Maka syarat agar penambahan tersebut disetujui adalah dengan melunasi pinjaman sebelumnya terlebih dahulu Baru setelah itu diperbolehkan untuk melakukan pengajuan tersebut Selain itu, pikirkan dengan baik mengapa perlu melanjutkan pinjaman kur di BRI Khususnya mengenai nominal hutang sebelumnya yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo Namun apabila terpaksa tetap harus melakukan perpanjangan Meskipun pinjaman sebelumnya belum bisa dibayarkan lunas Ajukan top up saja sebagai solusinya Dengan mengajukan top up kredit Maka pihak bank dapat memberikan tambahan besar kredit ataupun pelaponnya Berikut cara memperpanjang pinjaman di bank BRI Cara melanjutkan pinjaman di bank BRI Selain harus sudah memenuhi syarat juga ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan Pikirkan secara matang-matang sebelum melakukannya agar tidak menyulitkan diri sendiri Berikut ini merupakan cara memperpanjang pinjaman di bank BRI Yang perlu Anda ketahui Guna mempermudah untuk melakukannya Caranya datang ke kantor cabang BRI terdekat Kemudian mengambil nomor antrian untuk menghadap ke customer service Nah apabila sudah dipanggil silakan mendatangi customer service sesuai dengan instruksi Beritahu customer service bahwa Anda hendak memperpanjang pinjaman dana Kemudian ajukan penjadwalan kredit atau reschedule kredit kepada customer service Selanjutnya Anda akan diarahkan untuk menemui debt collector Nah kemudian petugas debt collector nantinya akan meminta Anda untuk menjelaskan secara rinci Mengapa harus memperpanjang pinjaman di bank BRI Selalu tunjukkan keseriusan niat bahwa pinjaman atau hutang pasti dilunasi Dengan begitu syarat perpanjangannya pun bisa segera disetujui oleh pihak bank BRI Apabila hendak menambah pinjaman wajib melunasi hutang sebelumnya terlebih dahulu Setelah lunas baru dapat mengejukan penambahan pinjaman kepada pihak bank BRI Setelah itu Anda tinggal menunggu prosesnya agar disetujui oleh pihak bank BRI Nah itulah cara memperpanjang pinjaman atau top up di bank BRI Nah kan tetapi disini saya tegankan Pertimbangkan secara matang mengapa perlu melakukan perpanjangan Selain itu jangan lupa untuk menunjukkan etikat baik Dan yang paling penting lagi yaitu alasan Anda untuk mengajukan perpanjangan pinjaman itu harus logis atau masuk akal Nah demikianlah dari saya cara memperpanjang pinjaman di bank BRI Jika cara ini bermanfaat bagi sobat semua Jangan lupa sekali lagi di subscribe, like, dan di share Semoga usaha Anda sekalian sukses Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!